Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama gue. Hari ini gue lagi jalan-jalan, khusus kita mau ke Dock Ministry. Nganin ke atas ini, liat nih ya. Jadi ini adalah seperti Dock Cafe ya. Dalamnya juga ada hotel buat anjing, dock hotel, dan juga perawatan grooming untuk anjing. Dalamnya juga bisa buat main-main bagi kalian yang gak bawa anjing. Dan bagi yang gak bawa anjing juga bisa datang, maksudnya itu Rp60.000. Dapat voucher makan sendiri Rp20.000. Oke, ini adanya di Fluid ya. Di seberangnya mall Fluid Village. Oke, kita masuk ke dalam ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anjingnya gak boleh berputu, berjamur, atau menstruasi. Kita mau bayar duit, satu orang Rp60.000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai pintu masuk masuk Oh ya sepatunya harus dititipin dulu guys nggak boleh pakai sepatu sini ada loker banyak banget titipin di sini sepertinya sendalnya juga nggak boleh terus nyeket Oh iya kasarnya sini ada babi babi-babi babi-babi jadi ini anterian masuknya bayarnya disini yang buat bawa anjing kalau yang nggak bawa anjing di sebelah sini eh anjingnya tuh 15.000 kalau orang kan 60.000 ya sudah termasuk wajar makan 20.000 nanti bisa ditukar makanan ya tanya sih gitu dalamnya seperti ini nih bang baju hitam ini petugas-petugas saya ini anjing-anjing yang banyak ini adalah anjing-anjing anjing dari sini ya dari dokmen istri jadi bukan tanjing pengunjung nih babi juga nih ada babi satu ini dua ini gede banget tuh ada dua emaknya atau pas siapanya nih ini bisa untuk foto ya seperti ini ya bisa foto disinilah foto aja anjingnya pegang nih foto disini nih ini ada tempat duduk-duduk tempat buat makannya ini ruangan buat makan sepertinya ya duduk-duduk juga bagus sempatnya ya seperti ini guys tuh silusi lagi main sama babi babinya nyamperin orang terus loh nyumin-nyumin gitu tuh tuh geli tuh anjingnya di sini diawasin guys jadi takut ada apa-apa kali ya jadi ada anak-anaknya tuh karena pandemi jadi harus pakai masker ya enaknya lucu nih ikutin terus yuk kita ke dok spul ya ada kolam anjingnya di dalam di suai dok spul mini park rooftop oke oke oh ini tempat main aja ha ha oh iya ayo anak wow disini ada rumputnya guys tuh dia oh ini tempat bermainnya nah ini ada kolam renangnya guys kita lihat ya waaah tuh ada bebek-bebekannya oke oke sekarang gua udah di dalamnya ini kita di daerah poolnya nih belakang sini ada kolam renangnya dan ini ada lapangan rumputnya ini seperti tempat bermainnya ya playgroundnya anjing-anjing jadi ini bagus sekali kita coba lihat ke kolam renangnya ya ini ada anjing yang lagi berenang tuh nah lihat ini anjingnya ini kolam renang khusus untuk anjing ya jadi yang punyanya nggak boleh nyemplung ini sepertinya petugasnya deh tugasnya apa bukan ya tulisannya sih tadi untuk khusus untuk anjing bukan untuk orang bagus ya tempatnya jadi ini area garden rumput sintetis ya dan ada poolnya kolam renangnya untuk main-main ini salah satu yang bawa anjing nih main-main di sini Hai biasanya banyak disini mungkin parnas kali ya nih ke lagi siang nih jam 12-an ini juga ada bebek-bebekan Hai itu floating nih floating ini buat orang sih sebenernya keren eh eh job ministry ini ada lantai ke atas guys kita naik ya kita coba lihat ada apa ini oh ini licin nih bekas berenang anjingnya Oh ada taman juga di atas guys wow oh ini dari atas kayak gini wih seneng banget ya anjing kalau main kesini ini kolam renang anjingnya guys bagus ya ya ini ada di lantai duanya ya jadi di tamannya ini juga ada dua lantai ini dari atas kita bisa lihat kolam renangnya ya ini ada warnamen apa lukisan-lukisan gini ya bagus nih yang dibawahnya tuh tempat orang main-mainnya kita coba lihat yang lantai atasnya ya ini kita naik lagi nih bagus ini tempatnya guys jadi buat kalian ini khususnya buat pecinta anjing sih ya apalagi yang punya anjing itu cocok banget di bawa sini nah ini gue udah di lantai atas nih lantai tiga apa dua nih lantai dua kayaknya nah sini luas banget tuh apa rumput seperti lapangan futsal ini tapi ini biasa buat main-main anjing anjing-anjing main di sini mungkin ntar sore di bawah naik ya karena ini kan siang jadinya panas tapi ada area yang ada tutupnya gini nih jadi buat duduk-duduk di sini nih dikasih bangku gini banyak jadi nggak panas ya tapi biasanya sore mungkin ya di bawah naik ya jadi ini katanya hotel anjingnya guys di sini juga ada hotel ya kita coba masuk ke dalam ya aduh rumputnya panas banget tuh panas-panas makanya pada nggak ada anjing sini dia coba kita lihat guys open nah ini dia tuh dia anjingnya pagi hai 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 oke ya guys ternyata untuk saat ini belum bisa masuk customer nggak boleh masuknya apa ini Hai mungkin buat bawa troli atau apa ya ya ternyata untuk dok hotelnya ini tadi katanya belum bisa masuk untuk saat ini customer yang atau mungkin lagi di benerin apa enggak panas banget ini lu panas-panas ada di area situ panas guys karena enggak ada enggak ada atapnya gini tapi yang sini adem kita bisa duduk duduk sini ya Aduh ini kalau gua punya anjing ini enak nih bisa bawa anjing gua kemari ya main di sini tuh tuh gila luas banget ini dijamin anjingnya bakalan seneng banget kan enggak ada orang gua bukan ludah mas kreh ngap jadi ya tempat ini sangat apa ya bagus banget buat pecinta anjing apalagi yang punya anjingnya bahwa anjing kalian sini ini seperti apa ya seperti mall kali ya mungkin buat anjing tempat dia bisa main bisa berenang bisa juga ketemu anjing-anjing yang lain tapi bagi kalian yang nggak punya anjing jangan khawatir juga ya karena di sini juga mereka menyediakan anjing-anjing di bawah ya tadi nanti kita lihat lagi buat kita main-main dengan mereka bisa juga buat foto gitu tapi ya ada aturan-aturannya ya tadi ya seperti yang tadi gue ada video di awal-awal seperti dilarang gendong anjingnya nggak boleh gendong nggak boleh dipaksa-paksa ditarik-tarik itu harus deh dipegang dengan lembut seperti itu ya dan nggak boleh dikasih makan karena takutnya makanannya nggak ketahuan dari mana ada penyakit tidak lihat sini nggak mau ini ya nggak mau ambil resiko jadi ya tempat ini bagus sekali bisa lihat tuh ya ini rooftopnya ya mungkin ntar sore dibuka kesini soalnya sekarang nih panas banget nih kaki gua aja panas tuh ini rumput-rumput sintetis seperti yang buat lapangan futsal tapi panas itu kalau yang kena matahari langsung oke ya sekarang gua mau turun lagi ke bawah ke tempat anjing-anjing tadi tadi ditaruh disitu ya ada satu ruangan gitu kita main-main aja lucu-lucu tuh panas nih 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 panas ini lantainya Ubinnya ya di sini ada tempat grooming-nya guys itu grooming yang nggak tahu nih bayarnya berapa kalau grooming yuk kita coba masuk ke bagian dalem ya ini jadi sering dibersihin tuh kalau tunggu bentar nih di daerah luar ini ada daerah merchandise saya beli macam-macam perlengkapan anjing ada tas ada baju makanan anjing juga ada guys oke guys kita masuk ke dalam ya tarik eh aduh nah disini adem banget guys ya oke masuk dipakai harus pakai sanitizer dulu guys ditekan wih salah salah ya enggak ada salah kalau pegangin ok ya terima kasih Wow enggak banget enggak banget lucu-lucu guys nih ilusi lagi main oke guys jadi kalau siang anjing-anjingnya tuh ditaruh disini dulu ini ruangannya ber-ac dingin bagus ya ornamennya ini anjing sih tuh wah ini mau keluar guys lancat-lancat guys gua bisa ikutin sangkanya mau dikasih makanan ya wah itu memang bawa makanan tuh tuh langsung guys kalau kalian bisa beli makanan disini guys makanannya disudahin langsung kalau lu bawa makanan anjingnya langsung ngiputin tuh bagus buat dikotok ini imut ini imut banget ini ini imut ini ga liatin aja nih ini gimana sih ini namanya matanya ini kalem semua gak ya iya diserang ya coba kita kesana guys saya disamperin banyak pak jadi kadang-kadang kencingnya suka berantem mungkin karena banyak begini tadi itu kalian lihat ya ada satu yang diserang langsung ribut semua seperti tawuran ya kayak orang aja gitu ya berantem ini lucu-lucu anjing kalau kita duduk ya disamperin kita sama mereka ini ya ini ada yang nyamperin lagi mana dia waduh dia kencing oh susah dia suruh kancing ini dia ambil jangkir guys waduh 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 Ya guys, ini ada satu anjing yang lagi mager banget, lihat deh, dia lagi mager Bawa makanan langsung diserbus Ini bawa makanan tuh langsung diserbus Ya guys, masuk sini tuh dapet voucher untuk beli minum atau makan senilai Rp 20.000 satu orang Dua kopernya minuman aja nih, ini kopi, kopinya enak sepertinya Lupa namanya apa ya, lupa deh, pokoknya kayak gula aren begitu Nah ini si Ruchi ini este, este manis Kita coba ya Ini udah semakin rame guys, gisip banget ya itu di belakang Banyak yang pada dateng dan udah bawa inak anjingnya juga pada buah anjing Coba ya Enak Enak Kita coba ya Este, manis Enak Enak Oke guys, ini sekarang kita ada di atas Ini udah mulai banyak orang Tapi gak banyak-banyak banget ya Tapi ada lah yang pada bawa anjingnya ke atas Jadi ini persis di pinggir jalan nih fluid Seberangnya fluid village Jadi ini Apa ya, bisa dibilang Bagi kalian pecinta anjing ini bagus banget tempatnya loh Dibanding setiap minggu weekend ke mall terus ya Main kesini bagus Jadi bisa refreshing Lihat anjing Atau main-mainin anjing disini Gak usah bawa anjing sih Disini juga ada anjing-anjing dari dog ministrynya Kalian bisa main-main atau foto-fotonya Lumayan lah Bagus tempatnya Ya guys, kalo udah sore jam 4 ini dogi-dogi yang besarnya Udah dikeluarin guys dari sini nih Dogi yang punya dog ministry ya Wah Ini yang besar nih Wah, gede banget Ini udah makin ramai guys Ya, sekarang sudah selesai jalan-jalannya guys Ini udah sore Ini udah jam setengah lima Sebenernya dia tutupnya sampe jam 6 Tapi gue udah capek Udah cukup puas bermain sama anjing-anjing disini ya Jadi ya tempat ini bagus banget Kalian kalo yang bosen mau kemana Dibanding ke mall terus bisa main kesini ya Tapi untuk yang pecinta anjing aja ya Kalo yang gak suka anjing mungkin gak Gak mau Ya, tempat ini bagus Adanya di fluid Tepatnya di seberang mall fluid village Masuknya tuh 60 ribu untuk orang Kalo bawa anjing masuknya 15 ribu Tapi anjingnya harus di periksa dulu sama mereka ya Ada syarat-syaratnya seperti gak boleh ada kutu Gak boleh lagi menstruasi Yang betina Ataupun ada penyakit ya Yang pasti di cek dulu deh Tapi kalo manusia orang It's okay ya Cuman bayarnya 60 ribu Nanti dapat voucher Untuk bisa dibelanjain 20 ribu ya Minuman atau makanan Oke, terima kasih bagi kalian semua Yang sudah menonton video ini Jika kalian suka video ini bisa di like Atau di share atau di komen Kalo ada yang mau ditanya ya Oke, sampai jumpa pada video gue berikutnya Oh iya, bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe ya Oke, bye 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 bye